Nah ini saya harus tegas ya, orang yang profesional itu nggak ada gratisan guys Pernah denger istilah you pay peanuts, you get monkey? Atau kalau di bahasa Indonesia kan ya kamu bayarnya pakai kacang, ya kamu dapatnya monyet Pengacara anis yang jumlahnya seribu orang itu Itu kan katanya terdiri dari relawan atau bisa disebut dengan pengacara pro bono ya atau pengacara gratisan Nah akhirnya ini kan disikat oleh hakim MK di pengadilan pertamanya ya Dari langkah-langkahnya yang salah semua, misalkan nih belum diminta bukti, eh malam play video bukti di awal-awal presidenen Nah isi videonya sendiri ya juga kelihatan dangkal banget ya, yang mudah banget di kontor Apalagi isinya halnya dugaan dan ansumsi Ya ini nggak salah ya kalau terus disikat sama pengacara dari tim Prabowo-Gibran dan dianggap belocor aja Harusnya soal bukti ini kan ada segmennya sendiri ya, nanti ya Kalau orang Jawa bilang, itu jangan pernah buka kartu as di awal-awal ya Nah ini juga kenapa pengacara mahal, karena terjadinya profesional Jornal Jornal Jornal